Intro Kisah nyata kriminal dibalut dalam drama audio yang mendebarkan Hanya di podcast Tinggang Nama Anjong aseo Elin Mida Bella Imnida Oke, balik lagi di Kamjagia Korea What's on Apa nih? Nga Idols Maunya Hashtag ternyata Nah masih anget-angetnya, masih ngomongin tentang girl group Kali ini ngebahas soal mamamu Yang kemarin baru aja konser di ISBSD Betul sekali Betul sekali Dan saya sudah bersama dengan Bella Yang kemarin nonton Gimana? Saru Satu kata Saru Wakili semuanya BGT BGT Nah gitu Nah, Bel Ini kan Aduh ini jatuh Diangkat dulu Maaf Kasihan tuh Nah, Bel Ini kan Semua perempuan yang saya tahu Yang suka sama Korea Itu kan kebanyakan sukanya sama laki Sama opa-opa Sama opa-opa Sama opa-opa kayak gini Tapi kenapa Bella suka sama mamamu? Coba Sebenernya tuh karena awalnya Suka mereka itu karena emang suaranya sih Dari suaranya Karena dari waktu dulu kan sukanya dari SMP Waktu SMP itu emang lagi seneng-senengnya banget Nyanyi gitu kan Terus nyari-nyari Searching-searching Di platform gitu Nemulah lagunya Judulnya Wuhu Terus yang nyanyi mamamu Terus kayak pas di Tarikan nafas pertamanya tuh Enak banget Tarikan nafas pertama Jadi nge-stand sampai sekarang Jadi nge-stand sampai sekarang Tapi kenapa yang Muncul mamamu? Nggak yang lain-lain gitu kan Ada Blackpink Ada Ada Twice Kebetulan itu Blackpink dulu belum debut kan? Belum debut Kalau Twice kan udah terkenal ya? Udah terkenal Tapi maksudnya emang Emang secara suaranya Lebih kliknya tuh Lebih kliknya sama mamamu Terus juga mungkin Kan fun fact juga Di mamamu tuh Rata-rata kebanyakan Fansnya emang cewek sih Oh gitu? Jadi mungkin Mungkin salah satu faktornya adalah Kayak lagu-lagu mereka Dan kayak appearance-nya mereka tuh Kayak ngasih tau Love yourself gitu-gitu Jadi cewek-cewek tuh banyak yang ngerasa Gua banget nih Relate Iya gitu Jadi cewek semua Pantesan seperti itu Oke Ini kan gue sebagai seorang Apa ya Pencinta Twice lah ya Ini kan tidak terlalu tahu-menau nih Soal mamamu Coba ceritain Ada siapa aja sih membernya? Ada yang paling tua Namanya Solar Terus yang kedua Moonbyul Terus ada Hiin sama Huasa Oke Biasnya siapa? Bias ya Pertama kali Pertama kali kayak Ngebiasin banget tuh Solar Terus Oleng Dan sampai sekarang Ngestandnya Bukan ngestand sih Maksudnya kayak lebih Condong gitu ke Moonbyul sama Hiin Oke Gitu Berarti si bias rekernya sih itu ya Mereka berdua ya Bias rekernya Solar sama Huasa Tetap Solar sama Huasa Intinya empat Gak mau dipisah Berarti dari kapan nih Mulai mencintai mamamu? 2015 atau 2016 gitu Berarti ya sampainya sampai sekarang pasti Oke baik Nah ini kan kalau dibilang mereka ini sempat jadi salah satu debut K-pop terbaik di tahun 2014 Sobat medio ini Tentunya karena penampilan mereka yang kuat banget konsepnya seperti kata Bella Gue banget Ciwi-ciwi banget gitu Nah ada fact juga banyak fans yang dibilang mereka tuh santui banget kalau yang lain lebih sering Jaim, Satun Corp, mereka ada yang makan Kemarin makan gak waktu di SBSD? Ya enggak lagi Enggak ya Gak dapat ya Lebih kayak kayak ini aja sih Kayak orang gila aja gitu Tapi kalau misalnya dari Ini kan pasti sering banget nonton banyak mereka tampil di mana Kemarin tampil di Indonesia Apa sih yang tidak terlupakan mungkin dari stage performance mereka Kan tadi kan fact-nya tuh kan salah satunya makan Ada yang lain gak? Lebih ke serunya itu loh Kayak dia itu bisa communicate sama fansnya Jadi itu jadi bawaannya tuh pembawaannya jadi seru banget gitu Lebih-lebih ini ya Se fun itu Lebih ya membaur lah ya Jadi sebenarnya emang si mamamu ini terkenalnya lebih ke kayak live performance-nya karena ada audiens Jadi waktu dulu waktu sempat pandemi itu mereka tuh emang agak redup dikit gitu loh Kayak kalau di panggung Karena emang kosong Karena emang dari mereka yang sendiri mereka dapat energi dari fansnya gitu Jadi kalau misalnya gak ada fansnya mereka tuh kayak agak kurang Gak 100% energinya gitu Mereka seperti penyihir ya mengambil energi dari audiensnya untuk mereka supaya lebih wow lagi Iya jadi kayak Nah ini kan Bella sebagai salah satu fansnya namanya apa? Mumu 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 ini kan jarang ya kita ngeliat perempuan suka girl band Biasanya kan opa-opa Kemarin waktu di SBSD berarti banyak perempuan juga atau gimana? Oh iya jelas Oh iya jelas Suatu perbedaan ya Iya Itu gimana tuh waktu kemarin tuh Nontonnya sama siapa? Bella Sendiri ya Karena emang fansnya tuh agak gimana ya Sendiri-sendiri gitu Karena kan gak banyak yang tau mama muden juga suka Maksudnya dia gak se-familiar kayak Twice mungkin Atau Blackpink gitu kan Lebih apa namanya Emang kayak private concert aja ya Jadi tapi jadinya lebih intim aja sih Karena kayak Intimate Sangat-sangat apa ya Slow Terus kayak nyaman Nyantai Kayak nyanyi sama temen aja berarti kan Jadi kayak norebang gitu Norebang Eh fun fact guys Sekali dalam sepuluh hidup anda Minimal Sekali aja coba nonton konser sendiri Seru Itu seru banget Seru kan Menikmati gitu Menikmati kan Kalau ada temen mungkin kan bisa Eh sini nih Iya kan Gue malah kenalan waktu kemarin Kenalan sama orang-orang lain Jadi temennya banyak Nah gitu Nah dan katanya nih Mamamu ini punya lightstick Yang sengaja dirancang Untuk kaum disabilitas Betul apa betul Betul sekali Jadi kayak di lightsticknya itu Ada mode getar gitu Buat jadi penanda Buat si yang disabilitas ini gitu Oh Dan ada lampunya juga ya Pasti Oke punya Tidak Oh tidak Nanti siapa tahu bisa beli ya bela ya Mohon bantuannya Sobat Medio Siapa tahu mau open donasi Buat saya gitu kan Kayak mau ngasih donasi Karena saya agak Ngasih donasi membuat lightstick Iya lightstick Karena saya kaum Miss Queen Jangan 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 Oke Nih dari bela sendiri Ini kan sebagai mumu yang diada Saya dari 2015 Kita 2015 5 tambah 3 Udah mau 8 tahun Betul Menjadi seorang mumu Ada gak sih fun fact-fun fact Yang mungkin tidak diketahui Orang-orang ingin dikasih tahu Mungkin lebih ke kayak Yang baru anget nih Jadi kemarin itu Si Solar sama Menumbiul kan mau Ada subunit Namanya Mamamu Plus Itu dia mau comeback Akhir Akhir Ini Akhir bulan ini Itu mereka buat konten gitu kan Kayak biasalah kan Kalau sebelum comeback Pasti ada konten-konten gitu Nah Itu dia ngerekamnya Waktu lagi konser di Indo Oh gitu Jadi di hotel Dia nyobain Tempe Tapi mereka bilangnya Daging Udah bener Daging VG Gak salah Oke berarti gue akan ada Jadi subunit berarti ya Sebelum akhir Maret Tanggal Keluarnya 29 Maret Pantengin Oke pantengin terus Sambil menunggu buka puasa Betul Iya Oke Ini Nah berikutnya Ini yang paling menarik nih Sobat Medio Karena kita tidak afdol Kalau misalnya sudah mengundang orang Dan dia menjadi Apa namanya Stand di Girl Group ini Dan gak bawa merch Pasti bawa purse dong Bawa sih Tapi karena aku lebih koleksinya tuh ke album Jadi kayak albumnya tuh Dari yang pertama Sampai yang terbaru gitu Oh gitu Wah gila lu Ini ada Satu Dua Tiga Empat Lima Sama 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 Ini punya lu juga Enggak Ini punya studio Oke Oke Mau yang mana Yang mau diulik Yang paling favorit Lebih ke Ini sangat berkesan ya Kalau ini ada warnanya Ini satu ini Satu seri Enggak Beda Jadi emang Oh beda Emang si albumnya itu Emang satu model gitu Jadi kalau misalnya digabungin bakal kayak gini nih Oh Jadi makanya kalau dikoreksi lucu Gitu Itu juga semuanya Gitu Oh iya Bener Buat video Ini album pertamanya Ini album pertamanya Album pertama Jadi Desainnya Sesimpel itu Sesimpel itu Ini Hasil Apa nih Uangnya dari mana Banyak banget Hasil tidak makan Hasil tidak makan Oh tidak makan Hasil tidak makan Iya warteg bulu ya Kalau bisa Nasi sama garam aja Sambil ngeliatin gambar ya Kayak gue harus beli ini Ini kan kalau misalnya album ini kan Pasti ada Pasti dapet fotokart Iya Pasti dapet PC Ada yang favorit gak PC-nya Kalau PC Aku tuh Lebih ke album favorit Oh lebih ke album Album favorit yang mana nih Sebenernya album favorit ada di rumah sih Oh pantas ada di bawah Yang gogo bebe Dilihat Ini gambarnya Nanti saya edit sendiri Nanti di edit sendiri Berarti itu Ini koleksi pribadi yang tidak boleh disentuh ya Oh enggak sih Lebih kekai Berat ya Oh banyak Jadi aku pengen ngasih tau Kayak ini Tiga yang kecil ini tuh Album pertama Maksudnya Album awal mereka yang ketiga Terus yang Ini yang terbaru Yang ini satu Ini dua Dua Sama yang paling gede Yang itu Yang tengah Itu Tiga terbaru Kalau yang kanan kirinya Itu Album solonya Masing-masing member Cuman aku baru cuman punya He In sama Moonbyo Dua-dua Luar biasa sekali Selat media bisa dilihat Langsing ya orang ya Yang tidak makan Kebanyakan beli album Jadi ini fun fact-nya Kenapa ini berkesan Karena Di album ini itu Lebih ke Jadi He In kan beda Sekarang udah beda agensi Dari keempat member itu Ada si He In yang beda agensi Nah ini tuh album terakhir yang Dimana He In terakhir Terakhir se-agensi Terus lucunya Dia tuh Perintilannya kan banyak ya Terus aku tuh dapet Satu ini Yang ini doang Tapi aku Karena itu lucu Aku beli semua Apa? Mohon maaf Gimana beli semuanya? Ada berapa emang ya? Jadi beli ininya doang Oh ininya aja Ada berapa emang ya? Ada empat Jadi aku pengen semuanya Pengen semuanya punya Oh wow Ini ambis ya? Iya emang agak ambis Terus aku tuh Di sini Fotokartnya dapetnya He In sama Moonbyul Oh He In sama Moonbyul Oh pas ya? Dengan biasmu Dan lucunya di album ini Si belakangnya itu Jadi album itu ada Piecingnya itu ada kayak Namanya Destiny Jadi kan aku dapetnya Si ini ya Si Sorry Agak susah ya Ya gapapa aman aja Hah tarik aja Aku kan dapetnya si He In Kalau dari album si Where Are We ini Jadi aku ingin mengumpulkan lagi Oh sih gitu? Agak impulsif emang Oke Karena belakangnya ada ginian ya Kan bingung ya Oh iya Double ya Biasanya kalau PC kan belakangnya You wish gitu Tulisan Kalau enggak kosong gitu ya Itu yang namanya Destiny Jadi aku Ngelengkapin Ini tiga lagi Oke Punyanya ini si Moonbyul Solar sama Kuasa Jadi kalau disatuin Kalau disatuin Dia mau Jalan bareng Iya betul Oh gitu Coba dibalik deh Sorry salah Tuh Kebalik yang ini Salah Tuh Jadi udah lengkap ini Iya Jadinya satu Jadi satu gambar gitu kan Oke Jadi itu yang namanya Destiny Oke Ini berarti Beli ini Dapetnya dua Tapi aku beli lagi Beli lagi Sendiri Iya Spill dong harganya Murah lah Murahnya kaum K-pop itu kan ya Relatif ya Murah sih Enggak semahal Ini PC-PCnya BTS ya Oke Kita sudah membicarakan terkait merch Ini yang paling dicinta Yang paling disayang Karena Berkesan Sangat berkesan Favorit ya istilahnya Oke Ini kemarin kan habis konsernya Kayaknya tadi ngeliat Dapet sesuatu Iya Kasih lihat dong Ke anak-anak Kalian semua mumu Jangan ada yang iri Kalau mau dijual Harganya disini Aku dapet Topinya solar Terus ada tangan tangan ya Terus ada kissnya Kalian menangis Kalian mumu yang tidak mendapatkan ya Coba diceritain pengalauannya Gimana Jadi Ini tuh Dia lagi perform lagunya He In Jadi waktu di konser itu Emang mereka tuh Saling cover Lagu solo masing-masing Jadi dia perform lagunya He In yang water color Dan aku tuh udah Menyimak ya Dari Dari konser-konser sebelumnya Dia pasti Ngelempar topinya Ini orang-orang yang Emang Ambis Ambis ya Ambis banget Untung topi Belum bukan HP Terus udah gitu Dia ke arah Apa Section aku Udah begini Udah gue tungguin Gue tungguin nih orang Udah Udah ancang-ancang Udah kuda-kuda Habis dia gini Habis dia cinggom gitu Dilempar Hup Dapet Dari berapa Dari berapa ratus orang Yang dapet Udah Iya Ini emang Hoki seumur hidup Terpakai Sobat medio Jadi kalau misalnya Besok-besok Dan wangi banget Sumpah Aslinya Aslinya Kemarin Ya sekarang udah Hilang Pake plastik Biar gak hilang Tapi ternyata Hilang juga Oke ini Ya ini Harus dimuseumkan ya Karena jarang-jarang Per konser satu Berarti Original Original Seorang bela Mendapatkan Ini apa namanya Topi Jatuhnya bukan merch ya Berarti ya Barang pribadi Lebih ke Kalau merch kan kita yang beli Kalau ini dia yang beliin Buat kita Dia yang beliin Emang top Emang bela ini Oke Nah ini kan Soal konser mamamu Walter Maikon Jakarta ini kurang ke blow up Gitu gak sih Karena kan emang Tadi bela sendiri bilang Tidak terlalu banyak Untuk orang-orangnya ini Tapi Kalau di twitter ini Kenapa bilang ini konsernya dadakan Sebenarnya itu Bukan dadakan lebih ke Gak jelas Karena dari pihak agensi Juga kayak gak jelas Jadi mereka itu Sebenarnya waktu bulan Desember Ngomongnya ada festival Di Indo Jadi Gak cuman mamamu doang Jadi cuman ada dua artis Dari RBW juga Terus tiba-tiba Tapi itu pengumumannya Di tengah ketika mereka Udah ngumumin juga Mamamu bakal ada World Tour ke Asia Tapi tanggalnya udah ada Udah ada Aku udah beli juga Karena kayak Aku harus datang Paling gak sekali aja Harus festival Soundcheck gak? Gak ada? Aku tuh kemarin mau soundcheck Tapi lupa bayar Jadi kayak gak jadi Sebel banget Kesel banget Terus akhirnya si Gak jadi nih tiba-tiba festivalnya Terus kayak si promotornya juga kayak Gak jadi gitu Terus kayak dibilang Tapi tenang kami akan Menggantikan dengan yang lebih baik Tapi maksudnya kayak Kita tuh butuh kepastian gitu Kita gak butuh kayak Angan-angan gitu Kayak takut gitu kan Wanita ya Butuh kepastian wanita Karena kebanyakan emang fansnya wanita Iya bener Jadi emosinya sama gitu Iya bener Promotor Aduh ini wanita-wanita yang terbakar ini kan Akhirnya baru ada info Ternyata Maikon Ternyata si World Tournya ini Yang datang di bulan Februari Berarti cuman si mamamunya to Gitu ya Ya oke lah Yang penting jadi kan Yang penting jadi Gak apa-apa guys Gak apa-apa agak emosi dikit Tapi yang penting jadi Yang penting jadi Ada kepastian Ya gak apa-apa Dia ngomong kayak begini Karena dapet opi Ini gak masalah Oke Kalau dari Bella sendiri Ini kan banyak banget lagu dari mama muda Secara dari 2015 Ada gak sih lagu yang bikin lo speechless Dan Gitu Speechless Ada namanya I Miss You Itu di album yang ke Apa ya Album Memory Eh bukan-bukan Melting Album Melting Itu Pokoknya Bahkan sekarang tuh Lagi banyak beredar Video-video Kayak ngomong kayak Ini kalau hi-in Penyanyi lagu si I Miss You Itu berasa kayak orang lagi Udah Cerai tujuh kali Saking kayak Go to music ya Kalau misalnya lagi sedih banget ya Gila Itu speechless banget Berarti lu sedih-sedih dong Enggak juga sih Tapi misalnya Rasanya itu Kayak nyampe gitu lah Apa namanya Nyampe ke hati Kayak Aduh terbesit gitu Terbesit Oke Ini Tapi kalau misalnya ngomongin konser Promoternya tuh Eksekusinya lancar gak kemarin Karena kan kita tahu Kita ngomong banyak kan Konser yang-konser yang ternyata Gimana gimana tuh Waktu mamamu Alhamdulillah Lancar Cuman emang sempat gak boleh Ngerekam Jadi Pas apa nih Di awal-awal kita gak boleh ngerekam Disenterin atu-atu Sama-sama Kayaknya emang di Asia Agak kayak gitu ya Untuk beberapa Tapi lama-lama Kayaknya si siapamnya udah Udah lah Ya udahlah Silahkan Capek gue mau centerin satu-satu Gitu kan yaudahlah Akhirnya bisa ngerekam Akhirnya bisa ngerekam ya Tapi oke lah ya Berarti semua eksekusinya lancar Lancar sih Tidak ada Lu festival berarti kan? Enggak Sitting Oh sitting Jadi karena paling depan sitting Justru yang belakang festival Oh belakang festival Seperti kaum VIP ya guys ya Ya Pada duduk semua Nah Dimanjakan banget kan Sama si mamamu Tapi kalau misalnya Dari ekspetasi lu Kan mungkin kan ekspetasi awalnya kan festival nih Tapi ternyata akhirnya maikon Sesuai gak sih? Sesuai sih Cuman agak kurang Karena gak ada satu lagu yang kayak Aku tunggu-tunggu banget Karena kan udah ngeliat beberapa Apa namanya Konsernya kan Yang lalu-lalu Itu ada lagu namanya Better 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 I know Gitu Tapi tidak dibawakan Iya gak dibawain Padahal itu tuh Sangat saya tunggu-tunggu ya Semoga ada Saya dan mumu yang lain Atau saya saja ini Saya Karena ini pribadi banget Soalnya itu lagu buat Ini Bantu gue waktu move on Berarti mesti single nih Guys Bisa di follow aja langsung Instagramnya Nanti sama tim media Boleh ditaruh Namanya di bawahnya Ada Instagram ya Serem banget Iya Kan Bapak ibu editor sendiri Oh iya Nanti saya cut aja ya Oke Tiga kata Untuk mamamu Yang kemarin berhasil Mencuri hati Dengan konser Dan juga bisa mendapatkan Topi Tiga kata Apa ya Sebenarnya kalau di Di Korea kan Katanya tuh kayak Per suku kata ya Tapi karena ini di Indonesia Jadi cuman Nomu-nomu sarang Nomu-nomu sarang Gitu Berarti kita harapkan Ya bisa datang lagi lah ya Tahun depan lah Amin Meskipun beda agensi Satu orang Nah Sobat video Kalau misalnya Anda memiliki ide Atau mungkin ada Mau kita ngelakuin apa Mungkin mau nge-react videonya Dari mamamu Atau mungkin dari Girl group Atau boy group yang lain Boleh aja Langsung aja tulis di kolom komentar Atau mungkin mau di mention Di Instagram juga bisa Di Twitter juga bisa Terus apalagi mau di chat orang yang satu-satu juga bisa Ada Bella, gue, Iko dan yang lain-lain Ada Karen juga Semuanya bisa Kita panggil semuanya Panggil semuanya Oke Nah sampai segini dulu Terima kasih Bella Tidak menceritakan konser mamamunya Sampai berjumpa lagi di episode What's On Lainnya di Kamjagia Korea Bye-bye Bye-bye Anjong Anjong Bye Iko DNG Tidak menceritakan konser